selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati secara 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 selamat menikmati secara selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama selamat menikmati 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 Pegawai agar siap menerima tantangan baru yang akan dihadapi dalam pekerjaan Yang keenam, promosi dan penempatan pegawai Hasil analisis jabatan berpengaruh terhadap promosi dan penempatan pegawai Pada pegawai yang belum menunjukkan performa maksimal dapat ditempatkan pada bidang lain yang sesuai dengan kemampuannya Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa di tempat baru, pegawai tersebut dapat menyebabkan potensi secara maksimal Selanjutnya adalah organisasi Asil analisis jabatan dapat berpengaruh terhadap pembaharuan organisasi Hal-hal yang dimilai tidak efektif dibuat menjadi lebih efektif Melalui pembaharuan organisasi diharapkan perusahaan dapat mengalami kemajuan Baik dari sisi manajemen maupun hasil kerja Dengan kemudian, tunjuan mengharapkan perusahaan dapat segera tercapai Dan itu adalah penyelenggaraan pekerjaan Masalah yang terjadi di perusahaan dapat berupa ketidaketipan akibat pekerjaan yang timpan tinggi Contohnya, dalam perusahaan sangat mungkin terjadi Komisi ketika pegawai atau BPC Menangani pekerjaan tambahan yang juga merupakan tugas pokok Karena kekurangan waktu dalam kerja ataupun alasan layanan Akibatnya, hasil pekerjaan tersebut ataupun tugas pokok menjadi tidak maksimal Melalui anasis jabatan, masalah seperti demikian dapat diketahui Dan dapat disarikan solusinya Yang ini dengan penyelenggaraan pekerjaan Penyelenggaraan pekerjaan dapat dilakukan dengan menambah tenaga kerja Untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut Dan memastikan mawas Setiap jabatan hanya bertanggung jawab Atau tugas yang menjadi tanggung jawab Selanjutnya adalah metode analisis jabatan Terdapat empat metode pengumpulan data Yang akan digunakan dalam kegiatan analisis jabatan Yang pertama yaitu Metode kusyoner Data pertanyaan Yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan Yang sudah difisir sebelumnya Kemudian disebarkan kepada pegawai untuk diisi Metode yang kedua yaitu pengamatan atau observasi Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung Cara kerja pegawai dalam mengsanakan tugasnya Hasil dari pengamatan tersebut akan dicatat dan diolah sebagai informasi Untuk kait pegawai tugas dan jabatan yang diantinya tersebut Metode yang ketiga yaitu Pewawancara atau interview Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pekanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya Lalu mengetahkan jawaban yang nantinya akan mengolah sebagai informasi Dan metode yang keempat yaitu menulis laporan pekerjaan secara singkat Ini saja materi pertemuan kali ini Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh